...masker polkar kayaknya ini. ...mantuan. ...mantuan, dua, tiga. Ternyata. Teman pengurus sudah melakukan identifikasi. Teman memang survei bahwa-bahan di wilayah ini. Kita lakukan baksos. Saya kira menjaga salah satu upaya rumah se-MKJR. Bagaimana kita melihat atau pekah terhadap lingkungan kita, khususnya di Kota Kendari, apalagi ini masih pandai di Kota Kendari, yang notabene sudah menjelang kekuatan ketiga. Kita beri untuk membantu warga, masyarakat, khususnya yang di wilayah ini sisirin. Selain di sini, Pak, apakah ada lagi sedapannya di Kota Kendari, Pak? Saya kira ke depan pasti kita akan lakukan agenda seperti ini. Ini adalah salah satu agenda tahap awal menjelang pelantikan BPD Ormas MKJR 11 Tenggara. Makanya kita melakukan pendekatan terhadap masalah. Saya kira juga ke depan kita akan lakukan terus agenda seperti ini. Apalagi target kita Kota Kendari, kan? Bang, untuk sosialisasi awal ini berapa target yang bisa serba untuk Pak Ketumat? Tadi kita target 100 KK. 100 KK kita minta bantuan daripada Pak RT untuk bisa mengidentifikasi warganya. Standar yang indikasinya apa? Indikatornya? Sebenarnya tidak ada indikator. Kita cuma melihat teman-teman setelah teman pengurus survei, melihat bahwa wilayah sini layak untuk kita turun lakukan bantuan sosial seperti itu. Harapannya, Pak? Harapan saya ya, ini karena masih pandemi COVID-19, kita juga sebagai Ormas ikut membantu kesejahteraan masyarakat. Tahu sendiri kan pandemi COVID-19 lagi susah semua. Ekonomi saya susah, apalagi di wilayah pesisir ini memang mereka penelayan, kita harus bantu juga, bantuan sembahko. Dalam hal kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat di keluarga Tukumat, masyarakatnya di bawah agak miskinan. Mungkin dengan ada bantuan ini, bisa sempat kehidupan masyarakat. Kalau masyarakat ini sudah akrab mempahar dan baik, Pak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.